Saya Raffi Wibowo masih menemani Anda di Kompas Jadeng. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Jawa Tengah menvaksinasi ribuan ekor sapi di perbatasan antara Gunung Kidul dan Klaten. Vaksinasi antraks ini sebagai langkah antisipasi penularan antraks yang ditemukan di Gunung Kidul agar tidak masuk ke Kabupaten Klaten. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten mengunjungi Desa Gentan Kejamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Di Desa Gentan, petugas memvaksin ratusan ekor sapi dan kambing secara bertahap di beberapa lokasi. Melaksanakan antisipasi dengan adanya antraks di Gunung Kidul yaitu vaksinasi antraks. Yang kedua, nanti adalah untuk antisipasi antraks yang penyebaran di Gunung Kidul dengan vaksinasi, kedua dengan nanti pembatasan keluar masuknya ternak dan Gunung Kidul dan juga kita antisipasi di pasar-pasar ini. Salah seorang peternak menyambut gembira adanya vaksinasi antraks ini. Bahkan mereka rela menuntun sapinya ke lokasi terdekat untuk antre vaksinasi gratis. Tujuannya untuk vaksin sapi menghindari dari penyakit antraks. Berarti ada penyakit antraks ya bu, di mana bu? Saya dengar, saya lihat di itu di Ponosa di daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul, berarti ini perdekatan ya bu ya? Iya. Antrenya membayar nggak ini bu? Nggak, gratis. Berarti senang ya bu ya? Iya. Nantinya ada delapan desa yang tersebar di empat kecamatan di wilayah perbatasan Gunung Kidul yang akan mendapatkan vaksin antraks. Selain pemberian vaksinasi, petugas juga mencegah masuknya ternak sapi dari Gunung Kidul ke Kabupaten Klaten.